Intro Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hermanto menyoroti terkendalanya produksi smelter veronikel PT Antam di Halmahera Timur akibat belum adanya power supply. Saat pertemuan dengan dirut PT Antam beserta jajaran di Manado, Sulawesi Utara, Bambang Hermanto menyayangkan belum berproduksinya smelter PT Antam di Halmahera Timur. Padahal pembangunan infrastruktur smelter tersebut telah selesai. Menurutnya kebutuhan power supply semestinya dapat diantisipasi dari perencanaan awal. Untuk itu dirinya mendorong sinergi antara PT Antam dan PT PLN untuk memenuhi pasukan listrik yang dibutuhkan smelter Halmahera Timur. Belum tersedianya power supply. Power supply ini semestinya ini kan menjadi di tahapan awal ketika akan membangun smelter. Karena kita tahu smelter memujukkan power. Kan begitu. Jadi apapun kondisinya bahwa power plant itu adalah yang menjadi utama. Harusnya itu dikerjakan di awal. Jangan seperti yang sekarang terjadi. Semua infrastruktur sudah terbangun tapi power plant-nya belum. Sehingga akhirnya saat ini smelter ini belum bisa berproduksi. Bambang berharap PT PLN dapat membantu PT Antam dalam mengatasi kendala yang dihadapi terkait kebutuhan supply listrik. Sekaligus dapat menekan tingginya biaya produksi nikel. Dari Menado, Sulawesi Utara Helmy Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!